Saya sangat bangga, khususnya kepada Pak Nitya, saya ucapkan terima kasih. Karena memang bahwa lomba burung ini baru pertama kali dilaksanakan di Pesalea Dinas Parwisata. Itu salah satu yang paling kami banggakan. Karena ini hampir bisa menarik semua peminat lomba burung kicau ini. Dengan yang tadinya ditargetkan untuk 2.000 peserta, ternyata sekarang sudah mencapai 3.175 ya Pak Ketua. Jadi sangat-sangat pesat sekali, karena memang targetnya hanya cukup 2.000. Melihat lokasi yang memang berbatas, ternyata antusias masyarakat khususnya mungkin dari luar Kabupaten Bekasi ini juga lebih banyak, sehingga ada kurang lebih 3.175 atau 3.000, karena belum semua, 3.200 itu. Untuk acara peminat lomba burung ini manfaat, ada manfaat tersendiri gak cuma untuk diusaha apa? Sangat-sangat sekali bermanfaat, karena ini merupakan destinasi Kabupaten Bekasi. Jadi bagian daripada Kabupaten Bekasi. Jadi ini sebetulnya, maaf saya sampaikan, ini bukan inisiatif dari Dinas Parawisata, tetapi ini inisiatif dari semua panitia yang begitu antusias, dan dia memberikan suatu permohonan kepada kami bahwa kami akan mengadakan pelaksanaan kegiatan lomba di sini, ini sudah salah satu manisiat, artinya ini sudah mempat besar. Artinya organisasi yang ada di Kabupaten Bekasi sudah ikut berpartisipasi membangun destinasi Kabupaten Bekasi. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih 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 Terima kasih